Intro Suasana stasiun kejaksaan kota Cirebon kembali berjalan normal seperti biasanya. Pada Jumat malam, perjalanan kereta api di wilayah Daub 3 Cirebon sempat dihentikan. Sebanyak 11 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daub 3 Cirebon. Seperti KA-140 di stasiun Tanjung Rasa, KA-282 di stasiun Pringkasab, KA-56 di stasiun Pasir Bungul, KA-233 di stasiun Brebes, dan KA lainnya. Hal itu karena dampak gempa bumi yang terjadi di wilayah Bantul, Yogyakarta, yang berkekuatan maktidudo 6,4 dengan kedalaman 25 km. Manajer Humas KAI Daub 3 Cirebon menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan oleh jajaran prasarana Daub 3 Cirebon. Sejumlah lintas dinyatakan aman, yakni lintas Cikampek hingga Cirebon, Cirebon hingga Brebes, hingga lintas Cirebon-Prupu. Sebelas perjalanan KA di wilayah Bantul 3 Cirebon diberhentikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh unit prasarana. Pada pukul 20.25 lintas Cikampek Cirebon dinyatakan aman, pada pukul 20.42 lintas Cirebon Brebes dinyatakan aman, dan pukul 20.51 lintas Cirebon-Prupu dinyatakan aman, sehingga kereta api bisa berjalan normal kembali. Saat ini kereta api bisa berjalan normal kembali, dan pelayanan terhadap penumpang tidak mengalami hambatan.